Intro Hai, jumpa lagi di Ungustor bersama saya Bang Wujub Nah, di video kali ini kita kedatangan sebuah laptop dari Acer Aspire A514 Ini adalah salah satu laptop gamingnya Acer Ya, bukan laptop gamingnya sih Tapi laptop Acer A514 dengan kode 54G32GJ ini Mempunyai atau sudah dilengkapi dengan discrete GPU NVIDIA MX350 Ya, kita bisa memanfaatkan MX350 ini untuk editing video dengan PUDACOR Dan kita juga bisa memanfaatkan laptop Acer A514 ini buat main game Sebelum kita membahas laptop ini lebih jauh Mari kita unboxing untuk laptop Acer A514 ini Kita dapat apa saja untuk paket pembeliannya Di paket penjualan Acer A514 ini tentu kita dapat laptopnya Nah, untuk A514 ini sudah kita dapatkan untuk Windows Office Home Student Nah, ini salah satu ciri laptop yang sudah diperkaitkan dengan Microsoft Office Home Student Nah, di sini sudah ada label OHS-nya Langsung saja kita buka Yang pertama kita dapatkan untuk manual book dan juga kartu garansinya Nah, ini dia ini mungkin ada kartu garansi dan juga manual book di amplop coklat Dan selanjutnya kita juga dapat unit laptopnya Nah, ini adalah laptop Acer A514 Ini adalah laptopnya Warnanya ini adalah warna silver Nah, selanjutnya kita juga dapat adapter untuk pengecasannya Ini 65W di sini untuk adapter dari Acer A514 Dan selanjutnya kita juga dapatkan untuk baut Nah, ini dia Nah, bot ini kita bisa fungsikan untuk menambah storage dari laptop Acer A514 ini Menggunakan SSD atau hadis Buat penyimpanan tambahan Ngomong-ngomong, untuk harga dari laptop Acer A514 ini dibandul di kisah 7 jutaan Nah, untuk laptop Acer A514 ini juga pernah kami review di video sebelumnya Angkat tapi berbeda untuk SKU-nya Nah, untuk yang laptop ini adalah yang pakai storage SSD 512GB Nah, untuk di video sebelumnya itu storage-nya 256GB Yang dibandul di kisah 6.800.000 Tentu untuk laptop Acer A514 ini di harga 7 jutaan Kita sudah dapatkan laptop yang tentu sudah pakai di segi GPU MX350 Tahun lalu laptop itu harganya gila-gilaan Tahun 2021-2022 Ya, memang sudah kita ketahui kalau tahun 2021 dan 2022 Itu semua, satu seluruh dunia itu terkena wabah penyakit yang tentu kalian semua tahu Yaitu COVID-19 yang mengakibatkan pasokan chip di semua industri itu terganggu Jadi, impasnya ke laptop Karena komponen utama dari laptop adalah chip atau prosesor Setelah menginjak tahun 2023 dan dunia sudah mulai pulih Pasokan mikropositor juga mulai stabil dan untuk harga laptop saat ini juga dibilang stabil Dan untuk di video sebelumnya Juga saya pernah mereview laptop dari Jumper Tank itu Kalau warganya bisa dikatakan murah di harga 3 jutaan sudah pakai prosesor Intel Celeron Nah, di video kali ini Acer A514 pakai MX350 di harga 7 jutaan Dan untuk target dari pemasaran laptop Acer A514 ini adalah di kalangan pelajar, pembisnis, dan juga kelas mahasiswa Kalau bicara soal desain memang ada yang bilang laptop Acer A514 ini biasa saja Ada juga yang orang pengen laptop yang simple Nah, laptop Acer ini menurut saya simple Jadi, nggak terlalu neko-neko untuk dari segi desainnya Nah, untuk material yang dipakai oleh laptop Acer A514 ini Di bagian belakang sini adalah materialnya, material aluminium Nah, tapi untuk di bagian frame, di bagian sini Itu materialnya menggunakan plastik polikarbonat Jadi, tentu ini laptop lebih ringan Nah, untuk beratnya sendiri laptop Acer A514 ini di kisaran 1,47 kg-an saja Tentu kalau kita bawa laptop ini ke kampus juga nggak terlalu memakan tempat Dan juga nggak terlalu berat Nah, untuk dimensinya sendiri laptop Acer A514 ini Panjangnya sendiri ini 32,7 cm dan lebar 22,3 cm Dan ketebalan 1,8 cm Ya, tentu laptop Acer A514 ini mempunyai dimensi yang ringkas Dan juga adaptornya sendiri ini kecil Kalau kita masukkan ke dalam tas juga nggak terlalu makan banyak tempat Kabel dan adaptornya ini terpisah khas dari laptop Acer Selain dari segi dimensinya yang ringkas Laptop Acer A514 ini juga kita bisa manfaatkan sebagai powerbank Jadi, kalau kita sudun laptop Acer A514 ini Ada salah satu port USB yang kita bisa manfaatkan Buat mengetes HP saat baterai kita lopet dan lupa membawa adaptor Selanjutnya, kita masuk ke bagian layar Dimana bagian layarnya ini menurut saya adalah nilai minus dari laptop Acer A514 Kenapa? Karena di tahun 2023 laptop Acer A514 ini masih menggunakan panel TN Dan tentu untuk resolusinya sendiri ini masih di HD 1366 x 768 Dimana ini kurang cocok kalau membeli laptop Acer A514 ini Buat konten creation seperti halnya kita ngedit foto atau ngedit video Dimana kalau editing foto dan video itu kita butuhkan akurasi warna yang tinggi Nah, itu yang tidak dimiliki oleh panel TN Dan untuk kecerahan dari layar laptop Acer A514 ini Di kisaran 233 nits Waktu saya akur di dalam ruangan Untuk kelekapan I.O portnya sendiri Di laptop harga 7 jutaan ini juga bisa dibilang lengkap Karena terdapat satu port DC-in Satu port Ethernet Yang tentu ini sudah support gigabit atau 1000 MB per second Dan tentu ada satu port HDFI, dua USB Type-A, dan juga satu buah USB Type-C Dan tentu untuk USB Type-C-nya ini kita tidak bisa buat nge-charge Ataupun kita tidak bisa buat menampilkan display-nya Hanya bisa untuk mentransfer data Selanjutnya di bagian kanan ada audio combo jack Dan juga ada satu buah USB Type-A, ada Kensington Lock Gimana? Sudah lengkap bukan untuk port I.O dari laptop bergadar 7 jutaan saja? Nah selanjutnya untuk menunjang produktivitas kita sehari Laptop Acer A514 ini juga sudah dibekali Dengan webcam dengan resolusi 720 atau HD Nah ini adalah kualitas dari perekaman Acer Aspire A514 Beserta mic-innya Nah kalian bisa nilai untuk kualitas gambar dan juga audionya Nah menurut saya sih sudah cukup Kalau misal laptop Acer A514 ini buat WF-an Nah selanjutnya kita masuk ke bagian audio Acer A514 Untuk audionya sendiri ini Terletak di bagian kanan dan juga kiri di bagian bawah Menghadap ke pengguna Nah ini adalah hasil dari audio Acer A514 Nah saya sarankan untuk mendengar audionya ini Kalian bisa menggunakan headset supaya mendapatkan suara yang maksimal Untuk kenyamanan saat mengetik laptop Acer A514 ini juga bisa dibilang nyaman Karena untuk ukuran keyboardnya ini juga enak kalau dibuat ngetik Untuk ngetik juga laptop Acer A514 ini tidak terlalu basic Untuk tombol power dari laptop Acer ini juga menyatu dengan layout keyboard Kan tetapi sayang di laptop Acer A514 ini Di harga 7 jutaan belum dilengkapi dengan lampu keyboard backlight Di tombol keyboardnya juga kita bisa menyetting performa dari laptop Acer A514 Nah kita bisa menggunakan tombol Fn dan juga F Kita bisa setting 3 mode yang pertama ada efisien, ada balance dan juga performance Selanjutnya untuk di bagian touchpadnya sendiri Nah untuk touchpadnya sendiri ini terletak di bagian tengah center dengan body Terletak di bawah tombol spacebar Untuk touchpadnya sendiri ini sudah support dengan Windows Precision Driver Opsi upgrade, nah ini bisa menjadi nilai plus laptop Acer A514 Karena laptop Acer A514 ini ada banyak sekali opsi upgrade Yang pertama kita bisa mengupgrade RAM-nya Nah RAM-nya ini kan 8GB tentu kita bisa upgrade sampai 16GB Karena masih tersedia 1 slot untuk kita pasang RAM-nya Dan untuk pasang RAM-nya sendiri ini cukup mudah Tinggal kita buka bagian casing bawah Nah tinggal kita pasang untuk RAM-nya Selanjutnya untuk opsi upgrade-nya untuk di bagian storage Nah untuk storage-nya sendiri ini kan sudah pakai SSD NVMe Gen 3x4 Untuk kapasitasnya 512 Nah kalau kapasitasnya masih dirasa kurang Kita juga bisa menambahkan storage expansion Seperti halnya SSD ataupun haris Dengan ukuran 2,5 inch Dan tentu untuk bracket-nya sendiri sudah ada di dalam Jadi kita tinggal pasang Nah untuk bautnya sendiri juga sudah kita dapatkan di paket penjualan laptop Acer A514 Untuk pendinginan dari performa laptop Acer A514 ini juga cukup bagus Karena ketika kita buka layar laptop Acer A514 ini Otomatis di bagian atas akan terangkat sekitar 3mm Sehingga Pak ini bisa menekan untuk udara yang masuk ke bagian pendinginnya Di bagian fan dan udaranya sendiri Kalau laptop biasanya dibuang ke bagian samping kanan atau samping kiri Kalau di laptop Acer A514 ini dibuang di bagian atas Jadi di bagian atas keyboard terdapat beberapa lubang yang mana itu Untuk membuang udara panasnya Untuk performa dari baterai Acer A514 ini juga cukup bagus Untuk memplay video dengan resolusi 1080p Breakness di 50% Dan untuk speakernya juga di 50% Membutuhkan waktu kisaran 10 menitan Nah untuk kualitas daya tahan baterai Acer A514 ini juga cukup bagus Untuk memplay back video dengan durasi 30 menit Nah untuk breaknessnya sendiri ini di 50% Speakernya juga 50% Membutuhkan asupan batis sekitar 10%-an saja Nah untuk kecepatan baca dan tulis SSD NVMe PCI Gen 3 by 4 dari Acer A514 ini cukup bagus Kita dapatkan di angka 2491 untuk rate-nya Dan untuk rate-nya sendiri ini kita dapatkan di angka 1850 Yang mana ini sudah cukup bagus Untuk booting Windows juga cukup cepat Hanya membutuhkan beberapa detik saja Kita lihat dulu untuk spesifikasi dasar dari laptop Acer A514 Nah untuk spesifikasi dasar dari laptop ini Ini sudah menggunakan prosesor i3 Generasi 11, 11, 15, G4 Dan untuk TDP-nya ini di angka 28W Untuk fabrikasi ini 10nm, 2 core, 4 read Nah untuk L3 cache-nya ini 6MB Nah selanjutnya untuk spesifikasi dari GPU Acer A514 Sudah menggunakan GPU NVIDIA MX350 GDDR5 2GB Dan ini juga sudah cukup bagus kalau dibuat gaming atau editing Tapi kalau dibuat gaming tipis-tipis Kalau dibuat memang untuk spesifik ke gaming Mending skip dulu untuk laptop Acer A514 Mending beli laptop Acer yang seri gaming Predator contohnya Nah untuk connectivity dari laptop Acer A514 ini Sudah menggunakan Wi-Fi 6AX Dan tentu ini juga sudah ada 2 buah antinami mode di bagian sini Terdapat 2 buah di bagian kanan dan juga di bagian kiri Nah selanjutnya untuk Bluetooth-nya ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0 Nah selanjutnya kita masuk ke bagian performa dari laptop Acer A514 Nah disini kita akan menguji performa dari laptop Acer A514 ini Menggunakan Cinebanks R23 Dan selanjutnya kita menggunakan Adobe Premiere untuk rendering video Karena laptop Acer A514 ini sudah pakai GPU NVIDIA MX350 Atau GPU tambahan Nah maka dari itu kita akan uji gaming di laptop Acer A514 ini Nah yang pertama kita akan uji performa dengan Cinebanks R23 Untuk mengecek performa dari single core dan juga multi core-nya Nah dapat dilihat di bagian tabel disini Untuk single core ini kita looping 4 kali Yang pertama untuk di single core-nya kita dapat di 816 poin Nah untuk multi core-nya kita dapat di 3045 Nah untuk settingan dari Cinebanks R23 ini ke best performance Untuk di looping yang kedua di single core-nya ini naik Di angka 1227 akan tapi di multi core-nya ini turun Jadi didapatkan di angka 2896 Dan untuk looping yang ketiga Untuk single core-nya ini juga masih di kisah yang 1200-an Jadi masih stabil Nah untuk multi core-nya ini naik sedikit di angka 2966 Dan yang terakhir untuk multi core-nya kita dapat di 3003 Dan untuk single core-nya ini kita dapat di angka 1254 Nah ini dengan settingan best performance Nah untuk suhunya bagaimana waktu kita tes Cinebanks R23 Nah untuk suhunya ini juga bisa dibilang stabil Karena tidak sampai ke 90 lebih Jadi suhu laptop ini bisa terjaga dan juga cukup baik Nah selanjutnya kita uji laptop Acer A514 ini Merendering sebuah video dengan durasi 2 menit Nah disini saya pakai aplikasi Adobe Premiere Pro Dengan resolusi 4K dan sedikit editing Dan juga tambahan efek-efek Nah disini saya menggunakan format H264 Dan juga kualitas render yang maksimal Nah hasilnya sendiri laptop Acer A514 ini Mampu merender dengan durasi 6 menitan Dengan template yang kita kasih yaitu di durasi 2 menit Oke sekian review laptop Acer A514 Dengan discrete GPU MX350 Dan juga untuk prosesornya ini sudah menggunakan core i3 generasi 11 Di harga 7 jutaan Nah untuk sasaran pasarnya dari laptop Acer A514 ini Memang diperuntungkan untuk mahasiswa Ataupun seorang pelajar Dan juga seorang guru dosen ataupun yang lain sebagainya Dengan performa i yang powerful Dan harganya i yang tentu terjangkau Di angka 7 jutaan Tentu untuk versi rendahnya juga ada Untuk yang pakai storage 256GB Itu di angka 6 jutaan Kalau tidak salah Oke sekian review laptop Acer A514 ini Semoga bisa menjadi referensi kalian Yang mau membeli laptop di tahun 2023 Dengan harga yang terjangkau Dan performa yang powerful Like jika video kali ini bermanfaat Dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan Oke sekian saya Bang Ucu pamit Ungustur Your IT Solution Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!